Sempat ramai dikabarkan liang tempat pertapaan Mbak Supani warga Desambendar dibongkar pada setelah sholat maghrib, Mbak Supani pada akhirnya meminta dibongkar pada pukul setengah 5 sore sebelum Mbak Supani berhasil diangkat dari liang pada pukul 5 sore lebih 22 menit. Di titik-titik tempat pertapaannya dibongkar, kondisi Mbak Supani pada saat diangkat dari liang terlihat lemas dan hanya memperhatikan keluarga serta krabat yang ikut menyaksikan prosesi pembongkaran di sekitarnya. Mbak Supani dengan ekspresi tertatih dan lemas mencoba merangkul anggota keluarganya yang turut hadir menyaksikan pembongkaran tempat dirinya menjalani tapa pendem. Tak lama berserang, dengan masih diiringi lantunan doa, Mbak Supani meminum air kelapa untuk kembali memulihkan kondisi fisiknya. Untuk memastikan kondisinya benar-benar sehat, tim medis dari puskesmas terdekat langsung mendatanginya tidak lama kemudian. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim medis menjelaskan jika Mbak Supani hanya mengalami kekurangan asupan. Kurangnya asupan yang masuk ke tubuh membuat kondisi Mbak Supani pun melemah. Namun demikian, koordinator tim medis Mbak Supani, Hardy Widiono mengungkapkan jika kondisi Mbak Supani tidak mengkhawatirkan. Meski tensi darah rendah dan cenderung turun, Mbak Supani akan mulai pulih kembali seperti biasanya. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada apa-apa. Berarti tidak ada gangguan sama sekali. Insya Allah sebenarnya tidak ada gangguan sama sekali, karena untuk kerjaan juga masih bagus. Kalau pucat lumprah, lemes lumprah karena kekurangan cairan, dia hanya merasakan glir. Glir itu karena mungkin 3-4 hari, karena 5 hari. Nah, 5 hari karena tidak ada asupan sama sekali untuk dimatang jam tubuh akhirnya masih lumpah biasa. Nah, ketenangan darah berapa, Pak? Nah, 2-3 hari saya kira ada bagus. Kementerian darah, kita 100 dolar kebapuan. Nah, masalah penampingan, kita di sini ada Bidah Desa, kemungkinan kita nanti kondisi Bidah Desa untuk pengawasan lanjutannya setelah ini. Untuk saat ini bagus, nanti kita beri kepada Bidah Desa, selanjutnya biar dibantu sama Desa kalau ada apa nanti. Sementara itu hingga petang hari kemarin, Mbak Supani belum bisa dimintai keterangan lantaran kondisinya yang melemah dan mengalami pusing kepala. Oksanu Rajai, Simbang 5 TV, melaporkan.